Intro Menjelang hari pahlawan, mari kita sama-sama belajar tentang dua sosok pahlawan yang namanya terkenal, tapi tidak semua orang tahu siapa mereka. Bersama saya, Pijar Anugrah. Pertama, Rasuna Said. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, hunian, dan kantor di Jakarta. Tapi, siapakah Rasuna Said? Nama lengkapnya adalah Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ngomong-ngomong, Rangkayo itu adalah peredikat bangsawan lho. Ia lahir pada 14 September 1910 di desa Panyinggahan, Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Rasuna dikenal sebagai orator handal yang kerap mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Saking handalnya, dia dijuluki sebagai Singa Betina. Di masa penjajahan Jepang, dia pernah berkata kepada seorang pembesar Jepang. Boleh Tuhan menyebut Asia Raya karena Tuhan menang perang. Tapi, Indonesia Raya pasti ada di sini. Tidak hanya di era perang kemerdekaan, setelah merdeka, Rasuna meneruskan perjuangan persamaan hak perempuan di ranah politik. Setelah merdeka, Rasuna menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta, kemudian menjadi anggota DPR di Republik Indonesia Serikat. Ia meninggal dunia pada tanggal 10 November 1965 setelah lama berjuang melawan penyakit kanker. Usianya 55 tahun. Pemerintah menetapkan Hajah Rangkayo Rasuna Said sebagai pahlawan nasional RI pada 13 Desember 1974. Dari Kuningan, kita pindah ke Blok M. Anda mungkin pernah berkunjung ke Taman Wisata Marta Tiahahu di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tapi, tahukah Anda siapa dia? Bernama lengkap Marta Kristina Tiahahu, dia adalah Panglima Perang Perempuan Termuda di Pasukan Patimura saat perang melawan Belanda. Bayangkan, dia sudah jadi Panglima Perang di usia 17 tahun. Di usia segitu, kamu lagi padang ngapain? Diperkirakan lahir pada 4 Januari 1800, Marta Kristina Tiahahu adalah putri dari Kapten Paulus Tiahahu, orang terpandang di Nusa Laut, Maluku. Di Pasukan Patimura, Marta ikut dalam sejumlah pertempuran penting, termasuk merebut Benteng Dursted dari Belanda pada 17 Mei 1817. Dosen program studi pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta, Humaydi, mengatakan bahwa keikut sertaan Marta dalam Pasukan Patimura tidak hanya menunjukkan kegigihannya, tapi juga semangat rakyat Maluku untuk berjuang dengan mengerahkan segala kemampuan, tidak lagi memandang gender dan agama. Sayangnya, ia ditangkap. Namun, Marta tidak dihukumati karena usianya yang masih dianggap belia, yaitu 18 tahun. Ia diangkut ke Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Kesehatannya memburuk, dan ia pun wafat pada usia 18 tahun dalam perjalanan ke Jawa. Jasadnya dibuang ke Laut Banda. Setelah mengenal dua sosok pahlawan ini, mungkin lain kali Anda berkunjung ke tempat-tempat tersebut, Anda bisa mengingat peran mereka dalam sejarah Indonesia. Selamat Hari Pahlawan! Terima kasih telah menonton!